Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Levhs Nah guys di kesempatan kali ini saya akan review dan juga unboxing Dua peaches BHS yang sudah lama Discontinue, ini motifnya Keren banget, maksudnya Keren sih emang, karena ini Walaupun motif yang dulunya disukai bapak-bapak Tapi sekarang guys ini Banyak sekali anak-anak muda Suka dengan motif ini Jadi motifnya itu hanya kotak-kotak Cuman bukan sembarang kotak Kalau kalian tahu kepanjangan Daripada sarung ini Maksudnya singkatan daripada kepanjangan Sarung ini, kalian pasti akan Kaget, karena namanya Begitu bersahaja, sesuai Dengan bentuk kotak sarungnya Nah biar tidak lama, saya akan Kasih lihat ke kalian langsung Dari mulai penampakan kemasan Hingga terbuka lebar, dan ingat Barangkali kalian baru mampir kecil saya Kebutuhan belum subscribe, silahkan Tenggal tombol subscribe dulu Like dan juga share Dan barangkali kalian berminat untuk meminang Sarung ini, kalian boleh langsung Cat saja PWA ke nomor yang tertera Di layar kaca kalian Transaksinya bebas, mau lewat apapun Cuman diutamakan transfer langsung Dijamin 1000% amanah Ya, yuk lihat langsung Video penampakannya Nah ini dah guys untuk menampakan Keduanya ya, dari yang Coklat itu grade nya silver, sedangkan Untuk yang bagian sebelahnya itu Grade nya gold, bisa dilihat Dari dominasi warna yang ada Di kedua sarung ini, bukan Berarti yang coklat, silver kok coklat Ya emang kayak gini loh guys, kalau BHS Zaman dulu ya, mungkin Kalian disini ada yang punya Ya masih punya, pasti sama lah Untuk kemasannya, dan ini untuk Penampakan keduanya ketika Dikeluarkan dari kotaknya masing-masing Kalian bisa perhatikan sendiri Untuk plastik pembungkusnya Kalau yang jadul itu seperti ini guys ya Seperti yang silver, sedangkan Yang terbarunya yaitu Yang bagian warna hijau Dan ini untuk penampakan Keduanya ketika dikeluarkan Dari masing-masing plastik pembungkusnya Dan mari kita buka Untuk lipatan pertamanya Namun sebelum itu, saya kasih lihat ke kalian Untuk perbedaan stiker yang nempel Jadi untuk yang silver, karena lebih jadul Nama KRGnya itu ada di bagian belakang Sedangkan untuk yang terbarunya Ada di bagian depan Dan ini untuk masing-masing Lipatan pertamanya ketika dibuka Untuk yang silver, bisa dilihat sendiri Labernya masih kecil Menandakan bahwa memang ini jadul Sedangkan untuk yang hijau Ini lebih baru Dibanding dengan yang coklat tadi Sama-sama menggunakan sutrasepunsil 140 Ya, sedangkan untuk kulisan BHS-nya Ini timbul, sama-sama timbul intinya Untuk di bagian tumpal belakangnya Dan berbeda posisi Karena sesuai dengan grade ya Grade code dan juga grade silver Nah ini untuk penampakan Semi lebar daripada keduanya Bagian bawah warna coklat Nah sama motifnya itu KRG Sedangkan yang bagian atas warna hijau basis Sama-sama motif KRG Sama-sama sutrasepunsil 140 Namun berbeda generasi Ya, berbeda generasi Yang satu grade-nya silver Yang satu grade-nya itu gold Lebih tepatnya untuk yang coklat Grade-nya itu silver Nah ini untuk yang silver Seperti ini ya guys Warnanya itu coklat Sedangkan untuk yang warna hijau Itu grade-nya adalah gold Jadi ingat ini sama-sama sutra 140 sepunsil Cuman beda tahun generasi pembuatan saja Bisa dibuktikan dari Besar dan kecilnya label Yang nempel Ataupun cap yang nempel di bagian bawah Nah ini untuk penampakan lebar Dari yang pertama yang silver dulu ya Kayak gini guys Kurang lebih untuk penampakan lebarnya Dari KRG jadul Jadi gak ada barcode loh Soalnya kalau yang label-lebel kecil itu kan Jarang ada barcode Emang gak ada sih Kayak gitu Kalian bisa lihat sendiri Jadi mulai penampakan packaging Dari dust-nya Dari plastik pembungkusnya Pokoknya biasanya Biasanya kayak gitu tuh Tidak ada barcode Dan untuk jahitannya pun Ini hanya ada satu Yaitu hanya ada jahit samping Nah disini saya akan kasih lihat ke kalian Untuk penampakan jahit sampingnya Ini dia guys Untuk penampakan jahit sampingnya tuh ya Intinya Ini sarung Kainnya itu Masih sutra 140 Dan sutra 100% Dan ini untuk penampakan lebar Dari BHSKR Dia sutra 140 Dan sutranya itu 100% Tanpa campuran kain lain Ataupun tanpa campuran benang lain Warnanya itu hijau Sama yang ini juga Tidak ada barcode Loges ya Jadi ini namanya Biasanya Warna-warna seperti itu Dinamakan hijau basis Mungkin para penggemar Sarung BHS Sudah tidak asing Dengan sebutan warna ini Kita lihat Untuk bagian sebelahnya Sembali Melihat jahit sampingnya Karena sama Dengan yang pertama tadi Untuk jahitannya Memang hanya ada satu Yaitu hanya ada Jahit samping saja Namun kalian tidak perlu khawatir Karena ini sarung benar-benar Autentik Aesthetik Yang lagi banyak digandungi Dan dicari Sampai saat ini Terima kasih Sudah menonton videonya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih